ini adalah dapur sebelum di renovasi ini barang-barang masih berantangan banget ini belum ditata karena memang ininya kitchen setnya akan diperbaiki jadi ukuran dapur ini itu 3x5 meter nah sekarang sudah rata teman-teman yang kemarin agak kebawa itu sudah diratakan sama tukang jadi ini sudah hari kedua jadi nggak bisa satu hari langsung selesai ya jadi harus nunggu kering dulu baru dipasangin granitnya di kayak gini nah aku diketin ya ini yang kemarin yang dibongkar itu dinaikin ke atas komponenya udah dipasang sama tukang tadi cuma belum dirasakan gitu udah rapi jadi buat teman-teman yang kalau misalnya mau buk bikin dapur saran saya jangan ada yang di turunin gitu diratain aja teman-teman soalnya kalau misalnya kapan-kapan teman-teman mau ganti kompor tanam bagusnya itu kalau rata kayak gitu rata semua karena kalau kompor tanam agak ke bawah itu lucu jadi kalau yang agak ke bawah gitu cocoknya sama kompor yang nggak ditanam gitu nah jadi ini ini sudah selesai besok tinggal pasang kitchen setnya setelah itu selesai deh nanti kita kitchen tuh setelah saya perbaiki saya dekorasi dulu kita lihat sama-sama ya sekarang sudah masuk ke tahap pemasangan kitchen setnya tapi ditunda lagi karena yang bawah ada yang nggak bisa masuk terhalang sama tembok itu jadi harus di perbaiki ulang ini juga belum rapat semua belum selesai lagi ditunggu lagi sampai besok saya kira sekarang sudah waktunya beres-beres ternyata belum disini berantakan tuh 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 gimana kita coba ngaturnya Aduh ampun deh kacau ya kan saya sih berharap cepat selesai dia bisa beres-beres nah setelah renovasi begini jadinya tuh sudah rapi kan jadi ini butuh empat hari untuk merenovasi sama pasang 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 kitchen setnya jadi yang agak turun kemarin itu butuh dua hari sedangkan pasang pasang kitchen setnya juga butuh dua hari soalnya ada install lampu segala sekarang yang kemarin penuh disini sudah nggak ada ya kosong mejanya ada di tengah sini oke begini hasil dari renovasi kecil-kecilan kita terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih sudah menonton video ini kalau suka jangan lupa like share subscribe dan aktifkan notifikasinya ya